Pemirsa sebuah kapal kayu yang syarat penumpang tujuan pulau penyengat tenggelam di perairan Tanjung Pinang minggu pagi. Sebanyak 10 korban ditemukan tewas dan 5 korban masih hilang. Insiden kecelakaan kapal kayu pompong yang terbalik di perairan Tanjung Pinang minggu pagi mengakibatkan 10 penumpang tewas dan 2 korban lainnya kritis. Sementara 5 korban lainnya hilang dan masih dilakukan pencarian. Diketahui penumpang kapal pompong berjumlah 17 orang. Jenasah para korban dievakuasi ke RSUD Tanjung Pinang dan RSAL Midianto Tanjung Pinang. Pihak keluarga yang mendatangi kamar jenasah tidak dapat menahan haru dan kesedihan atas kejadian ini. Para korban ini diketahui hendak melakukan wisata jiarah ke Pulau Penyingat. Tiga jenazah yang berada di ruang jenazah RSUD Tanjung Pinang sudah dibawa oleh pihak keluarga. Sementara korban lainnya masih dilakukan proses identifikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, insiden kecelakaan kapal pompong ini terjadi saat swaca buruk yang disertai hujan lebat, ombak kuat, dan angin kecang. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan. Pencarian korban kapal tenggelam minggu siang terus dilakukan oleh tim Sargabungan. Pencarian dipusatkan di sekitar lokasi kejadian tak jauh dari Dermaga, Srimintanpura. Tim Sargabungan ini terus berupaya melakukan pencarian di sekitar pelabuhan menuju Pulau Penyingat. Kapal kayu pompong menurut informasi berpenumpang 17 orang. Sekitar 10 orang telah ditemukan dalam kondisi tewas. Sementara dua korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan lima orang masih dalam pencarian. Sebuah kejadian melaga laut dari mana perahu dan perumatan masih ada terakhir Pantuan MNC Media di lapangan, proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim penyelam. Terdiri dari Angkatan Laut, SAR, BBPD, Pol Air, dan dibantu oleh masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Ahmad Afandi Pohan, MNC Media melaporkan.